Halo semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang kopi yang sedang hits akhir-akhir ini? Namanya Dalgona Coffee, beda dengan kopi biasa. Kalau kopi susu biasa, itu cairan kopi dengan susu di bawah, lalu ada foam susu di atas. Kalau yang ini, Dalgona itu, bawahnya susu, atasnya foam kopi dengan gula. Jadi, memang menarik, beda ya. Nah, karena belakangan ini saya suka belajar masak, bikin makanan, minuman, maka saya cari resep dan cara membuatnya. Setelah saya ketemu, saya coba untuk ikuti instruksi yang ada, dan hasilnya, pagi ini ternyata gagal. Kenapa demikian? Karena saya nggak mengikuti seluruh instruksi dengan tepat dan presisi. Dan hasilnya, ya nggak bisa. Saya nggak bisa menyebut itu sebagai Dalgona Coffee. Tapi saya bilang kepada istri saya, ya ini cuma kopi susu biasa. Nah, jika makanan, minuman bisa seperti ini, demikian pula kehidupan kekristenan kita. Kita ingin memiliki sebuah kehidupan kekristenan yang benar-benar kristen. Kristen sejati. Kristen itu artinya orang-orang yang punya sifat penuh kasih seperti Kristus. Hidupnya kudus, benar seperti Kristus. Memiliki karakter Kristus. Tapi apa jadinya? Jika kita tidak mengikuti seluruh instruksi dengan sungguh-sungguh, maka kita nggak akan pernah menjadi orang Kristen sungguhan. 1 Thessalonica, pasal 4 dan 1 berkata demikian, Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ini sudah dikasih instruksi. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi, baiklah, kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Rupa-rupanya mereka sudah melakukan, hanya belum bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, tapi dengan setengah hati, kita belumlah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jemaat di Thessalonica dinasihati agar mereka menjauhi perjabulan. Mereka punya kasih persaudaraan yang murni, saling menolong satu dengan yang lain. Sebetulnya semua sudah diikuti, cuman belum sungguh-sungguh. Nah, jika kita ingin menjadi Kristen yang sejati, kita sudah melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menerapkannya dalam hidup sehari-hari, baiklah kita lakukan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Supaya, bukan hanya nama kita yang Kristen, KTP kita yang Kristen, tapi hidup kita sungguh-sungguh Kristen. Mencerminkan sifat Kristus, mencerminkan karakter Kristus, mencerminkan kasih Kristus, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita, wah, ini sungguh-sungguh Kristen sejati. Saya akan bikin lagi kopinya. Kalau sudah jadi, saya baru bisa bilang kepada istri saya, nih, dalgona kopi yang asli. Demikian pula, ketika kita menuruti seluruh firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh, kita bisa berkata kepada orang, nih, hidup kekristenan yang sejati. Tuhan Yesus memperkati. Terima kasih.